Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa gempa besar menimpa Sumedang. Sejumlah karyawan PT. PLN Sumedang yang telah rapat langsung berhambulan keluar ruangan. Tiga karyawan terluka dalam gempa yang terjadi. Karyawan pun saling membantu mengamankan korban. Namun peristiwa tersebut hanyalah simulasi yang dilakukan untuk menyiagakan karyawan saat terjadi bencana gempa. Inilah simulasi yang dilakukan PT. PLN Sumedang dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang Jumat Siang. Dengan menggunakan skenario, para karyawan yang berada di ruangan berlindung pada kursi dan meja, kemudian keluar ruangan dan berdiam di titik aman. Namun tiga karyawan pingsan dan terluka pada persendian sehingga harus dibantu turun melalui tangga dan melalui cara leveling menggunakan tandu. Selain itu, petugas juga melatih para pegawai untuk memberikan bantuan pertolongan pertama kepada korban. Menurut seorang peserta, kegiatan ini cukup berguna bagi para pegawai, apalagi yang bekerja di gedung bertingkat. Meski sedikit lelah, kegiatan ini cukup menyenangkan dan memberikan pembelajaran tentang penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Sementara itu, menurut Kepala PT PLN Semedang, Muhammad Munir, kegiatan ini untuk memberikan pembakalan kepada karyawan agar saat terjadi bencana, khususnya gempa bumi, mereka sigap sambil menunggu petugas datang menyelamatkan. Memang sangat dibutuhkan sejumlah pelatih. pelatihan terhadap para karyawan yang bekerja di dalam gedung tinggi. Dengan begitu, para karyawan mengetahui yang harus dilakukan saat bencana, seperti hanya gempa bumi yang cukup mengancam di wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat.